Satu manfaat berpuasa adalah menyehatkan. Tapi kalau makanan yang dikonsumsi tidak sehat, alih-alih sehat, malah penyakit yang akan menghampiri kita. Untuk mencegah beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom Bajar Negara Jawa Tengah menggelar sidak ke pasar-pasar tradisional. Dan hasilnya, ditemukan puluhan kilogram makanan kemasan yang mengandung bahan pewarna tekstil yang sangat berbahaya bagi tubuh. Dengan menggunakan alat sinar ultraviolet, tim gabungan dari Dinas Perindustrian, Boleh Pengawas Obat dan Makanan Bepom menemukan kandungan pewarna tekstil pada jenis snek, mie kering, dan kerupuk. Makanan dengan pewarna tekstil ini memiliki ciri warna mencolok, berpendar saat terkena sinar, harga lebih murah, dan tidak mudah berjamur. Kandungan auramin, pewarna kuning tekstil, dan rodamin B, pewarna tekstil merah, cukup berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang karena bisa menimbulkan penyakit kanker, kerusakan hati, ginjal, dan organ pencernaan, serta keracunan. Para pedagang mengaku tidak mengetahui kandungan berbahaya dalam makanan yang mereka jajakan. Mereka mengaku menerima produk dari produsen di luar kota. Para produsen makanan memilih menggunakan pewarna tekstil dengan tujuan membuat makanan lebih menarik tanpa mempertimbangkan efek bahaya jika dikonsumsi. Hari ini terkait untuk kita persiapan lebaran untuk keperluan konsumen, pertama, kemudian kita anul harga ya. Oh gitu. Kemudian dari temuan yang kita temukan, tadi beberapa barang, kukuk itu mengandung itu. Rodamin B. Rodamin B. Kemudian ada auramin. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu ada pemeriksaan itu ya? Mengandung pewarna ya? Oke, makanya diwaksudakan. Mau anu barang titipan? Oh, memang barang titipan. Jadi pedagang tidak tahu ya? Salah sedang naruh-naruh. Bacan ini kan titip-titip pakai dipendet malik. Untuk memantau peredaran makanan berbahaya jelang lebaran, tim gabungan akan rutin melakukan razia dan sidak di sejumlah pasar tradisional. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam memilih makanan di bulan Ramadan. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Hendra RTV.